Nah pemirsa, Poltei Kesos Bandung merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial. Poltei Kesos Bandung juga telah memiliki sertifikat ISO tentang kualitas sistem manajemen penyedia layanan pendidikan pekerjaan sosial sehingga mampu mencetak lulusan yang tersebar di berbagai bidang di pemerintahan ataupun swasta. Lalu apa saja program keunggul saja serta apa saja yang dilakukan Poltei Kesos Bandung berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Sudah hadir di studio iNews bersama saya ada dua orang tersembur yang sudah bergabung saya akan perkenalkan. Yang pertama ini adalah koordinator sosialisasi penerimaan mahasiswa baru 2022 Poltei Kesos Bandung. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dwi Juliani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi juga, saya panggilnya Ibu Dwi ya? Ibu Dwi. Ibu Dwi, baik. Dan di sebelah Ibu Dwi juga sudah hadir, ya ini dia, Duta Kampus Poltei Kesos 2021. Selamat pagi Mbak Indah Ratmasari. Selamat pagi Mas Agung. Terima kasih ya Mbak Indah juga Ibu Dwi sudah hadir bersama INews Bandung hari ini di INews Jabar. Baik, Bu, ini kan tadi di awal saya sudah mengatakan begitu ya, bahwa Poltei Kesos Bandung sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia menjelengarkan pendidikan pekerjaan sosial. Dan kabarnya juga akan melakukan penerimaan mahasiswa baru. Tapi sebelum menjabarkan secara keseluruhan terkait dengan apa yang dipersiapkan untuk penerimaan mahasiswa baru, coba Bu, saya ingin tahu dulu Bu, sebenarnya apa sih Bu Poltei Kesos Bandung ini Bu? Iya, baik Mas Agung, terima kasih banyak. Senang sekali saya berada di sini untuk mengenalkan apa itu Poltei Kesos ke pemirsa ya. Poltei Kesos atau kepanjangannya Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dulu itu dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Mungkin pemirsa lebih mengenal dengan nama STKS. Nah, STKS itu lahir sejak tahun 1964. Mas Agung belum lahir pasti? Belum. Mungkin ayah ibunya juga belum lahir di tahun 1964. Dari tahun 2019 kami berubah menjadi Poltei Kesos, Politeknik Kesejahteraan Sosial. Kenapa? Karena memang peraturan perundangannya yang menyebabkan kami harus berubah menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung tadi seperti sudah Mas Agung jelaskan, mencetak pekerja sosial untuk menangani masalah-masalah individu, keluarga, kelompok, masyarakat, agar mereka dapat menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik. Seperti itu. Dan kami mencetak pekerja sosial yang unggul. Nah, ini saya agak penasaran dengan Mbak Indah. Saya sedikit bertanya ke Mbak Indah ya. Kalau Mbak Indah ini memang sekarang sudah lulus atau masih aktif mahasiswi di Polite Kesejahteraan Sosial Bandung? Masih aktif menjadi mahasiswi. Kalau betulan saya sedang mengejak di semester 6, Mas. Ini memang pakai seragam ya, Buya? Mahasiswanya itu seperti apa, Mbak Indah? Iya, benar, Mas. Jadi memang di dalam pelaksanaan pembelajaran kami menggunakan seragam. Ada seragam safari, ada seragam PDH, dan juga ada seragam almamater yang biasa kami gunakan. Wah, hebat sekali. Polite Kesejahteraan Sosial Bandung sudah menyiapkan sedetil itu ya, Buya? Dari jenjang pendidikan saat mengenjang pendidikan sudah dipersiapkan. Salah satunya dengan menggunakan seragam. Baik, saya langsung ke Bu Dwi lagi, Bu. Berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, Bu. Ini sebenarnya kapan sih, Bu? Pelaksanaannya dan sudah dibuka sejak kapan sebenarnya? Iya, ujian tulis itu akan dilaksanakan di tanggal 6 Juli, bulan depan nih sebentar lagi. Tapi pendaftarannya sudah dibuka sejak April, dan akan berakhir di akhir Juni ini. Jadi masih ada kesempatan untuk anak-anak lulusan SMA nanti untuk mengikuti, mendaftar di Polite Kesejahteraan Bandung. Oke, dan ini sebenarnya siapapun bisa punya kesempatan untuk mendaftar? Ya, itu istimewanya Polite Kesejahteraan Bandung, terbuka untuk semua jurusan di SLTA. SMA, SMK, MA, di semua jurusan boleh mendaftar di Polite Kesejahteraan Bandung. Karena pada prinsipnya di Polite Kesejahteraan Bandung itu belajar dari nol. Sehingga siapapun bisa mulai belajar di situ untuk menjadi pekerja sosial yang unggul. Untuk alur yang bisa diketahui mungkin, Bu, untuk mereka-mereka para calon pendaftar, kira-kira seperti apa, Bu? Ya, ketika mendaftar nanti para calon mahasiswa baru itu akan dihadapkan pada informasi bahwa mereka bisa mendaftar jalur mana gitu kan ya. Jalur tugas belajar, tentu saja itu hanya untuk pegawai negeri atau pegawai swasta yang dibiayai oleh instansi pengirim. Kemudian juga ada kedua, jalur kerjasama. Itu juga hanya untuk beberapa instansi yang memang sudah menjalin kerjasama dengan Polite Kesejahteraan Bandung. Di antaranya ada SMK Peksos nih. Di Indonesia kita masih punya SMK jurusannya pekerjaan sosial. Kita mengadakan kerjasama yang setiap tahun merekrut tiga terbaik siswa SMK untuk langsung bisa diterima di Polite Kesejahteraan Bandung. Yang baru lulus SMA sekarang ya, jalur mandiri yang ini bisa diikuti tadi yang saya katakan SLTA di semua jurusan SMA, SMK maupun MA ya, itu bisa mengikuti ini. Juga ada jalur layanan khusus, ini juga istimewa untuk Polite Kesejahteraan Bandung. Oke, Masya Allah. Jadi memang banyak sekali jalur-jalur yang dibuka sebagai kesempatan bagi siapapun berhak untuk bisa mendaftar. Untuk informasi detailnya, mungkin teman-teman ini calon pendaftar bisa mengetahui dari mana Bu? Bisa buka website-nya Polite Kesejahteraan Bandung di www.politekesos.ac.id Sedikit saya juga ke Mbak Indah, jadi dulu daftar di tahun? Di tahun 2019 Mas, kebetulan. Di tahun 2019, sekarang di semester? Di semester 6, angkatan 3, tingkat 3. Tapi dulu saat awal daftar perjuangan gimana? Wah, seru banget sih Mas Pastinya. Karena memang ini salah satu kampus impian saya, karena memang passion saya di bidang sosial. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga berpassion di bidang sosial, sangat cocok banget untuk mendaftarkan diri di kampus Polite Kesejahteraan Bandung. Oke, jadi Alhamdulillah bisa masuk ke kampus idaman yang sudah diharapkan dari awal. Baik, nah Bu, ini terkait-kaitan Ibu sudah menjelaskan ada 4 jalur yang bisa ditempuh. Satu Mas, ketinggalan saya. Apa lagi? Untuk yang ke Magister, karena Polite Kesejahteraan Bandung itu kan ada program Sarjana Terapan, ada program Magister Terapan. Nah, sebetulnya teman-teman yang sudah lulus tepat waktu di Sarjana Terapan, dia bisa ikut jalur prestasi untuk langsung masuk ke Magister Terapan. Seperti itu gitu kan ya. Dan untuk yang akan melanjutkan di S2, di Pasca Sarjana Nyepal Tekesos, lewat program Magister Terapan Pekerjaan Sosial, mereka tidak hanya dari latar belakang pekerjaan sosial, yang Sarjananya atau S1-nya, tapi boleh dari latar belakang pendidikan apapun, tapi mereka harus sudah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial minimal 2 tahun. Jadi kalau Mas Agung punya pengalaman bekerja di NGO misalnya, walaupun Mas Agung latar belakang pendidikannya dari bukan pekerjaan sosial, boleh mendaftar di Magister Terapan. Itu bisa jadi syarat pendukung. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya terkait dengan sistem ujiannya nih Bu. Seperti apa gitu ya. Nah, ini juga penting. Pemirsa, kami akan kembali seusaha saja dan tetaplah bersama INews Jawa.